Pangkal Pina adalah pusat kota di mana kesibukan penduduknya hampir mencapai 24 jam non-stop. Kota yang terletak di kawasan dan penetapan kota yang cukup strategis ini seakan tidak pernah sepi dari aktivitas perdagangan. Membicarakan tentang kesibukan di Pangkal Pina saya jadi ingat pada salah satu jembatan yang ada di kota ini, ya Jembatan 12. Jembatan 12 adalah salah satu jembatan di kota Pangkal Pina yang melintas kolom retensi di kejamatan rangkui Pangkal Pina kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kisah tersembunyi. Meskipun setiap hari dilintasi ratusan bahkan ribuan warga, namun kisah sejarah jembatan ini belum banyak yang mengetahuinya apalagi di era modern seperti ini. Sejarawan Pangkal Pina, Ahmad Elfian menyebutkan bahwa angka 12 itu merujuk pada jumlah pasukan yang gugur pada saat pertempuran untuk mempertahankan pemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Tentara Republik Indonesia ini terjadi pada tanggal 12 Februari 1946 di Bukit Matandil, Kilometer 12 Pangkal Pina. Pasalnya, dalam pertempuran itu telah menggugurkan 12 anggota pasukan Tentara Republik Indonesia. Pertempuran pecah sebagai upaya pasukan Indonesia menahan laju pergerakan pasukan Neterland Indiskifil Administration atau disebut dengan Nica di Pulau Bangka. Ketika itu, pasukan Belanda yang membonceng pasukan sekutu berhasil mengawasai pelampuan mutok Bangka Barat dan bergerak menuju ke kota Pangkal Pina. Kedua belas pahlawan yang gugur pada peristiwa ini yakni Namun dari sumber sejarah lain menyatakan bahwa kedua belas pahlawan tersebut bernama Jama' Asikin, Ahmad Manjid Gambang, Ali Samit, Sarimin Sanen, Kamsen, dan Kartos Saleh dari Pejuang Pangkal Pinang. Sedangkan pahlawan dari Melinyu ada Adam, Ahmad Kholek, Abdul Somad, Salim Andok, Sulaiman Saimin, Suwandi Bungkel, dan Abib Andi. Namun pertempuran yang tidak berimbang itu menyebabkan banyaknya jatuh korban dari pihak Republik Indonesia. Sementara pihak Nica hanya dikabarkan menderita luka dan tidak diketahui jumlah pasti pasukan yang tewas saat pertempuran itu. Sejarah perjuangan mengenai pahlawan dua belas itu diwarnai dengan nuansa yang sangat dramatis karena ada ketepatan angka dalam tragedi tersebut yakni gugurnya dua belas pasukan pada pukul dua belas siang waktu Indonesia Barat di kawasan Bukit Mat Andil, Kilometer 12. Untuk mengenang para pahlawan tersebut akhirnya jembatan ini dinamakan Jembatan 12 namun mirisnya meski memiliki nilai patriotisme yang tinggi namun keberadaan pahlawan dua belas ini tidak dianjukan menjadi pahlawan nasional karena sebagian warga menganggapnya sebagai pahlawan daerah. Selain ditetapkan sebagai nama Jembatan 12 di Pangkal Pinang ke-12 pahlawan tersebut juga dijadikan sebagai nama salah satu ruas jalan di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Sedangkan 12 nama pejuang yang paling monumental adalah penamaan nama perguruan tinggi yakni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pahlawan 12 yang berlokasi di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Demikianlah sejarah mengenai asal-usul nama Jembatan 12 di Pangkal Pinang. Semoga para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat dikenal dan menjadi pembelajaran sejarah yang berarti bagi penerus bangsa Republik Indonesia. Jembatan 12 di Pangkal Pinang Jembatan 12 di Pangkal Pinang Jembatan 12 di Pangkal Pinang